Pusaka Gua Siluman Jili 17. Ang Sin Sehe dibantu oleh Ciong S.W.I. Kiat lalu mengurus mayat Ciong Tai, Ciong Sa dan Giam Loon, dikubur di tempat itu juga. Adapun Bu Kam Ki setelah mendengar penuturan Soh Beng Hwi bahwa dua orang bekas sahabat baiknya, yaitu Tok Pi Sien Kai dan L.M. Kan Hekmo, juga melakukan pengejaran terhadap Soh Teng Hwi, lalu menghela nafas dan berkata, agaknya dua orang saudaraku itu masih penasaran karena kekalahan kami puluhan tahun yang lalu oleh Bu Beng Sien Kun. Mereka keliru dan hanya menuruti nafsu hati. Baiklah, biarlah, biar aku ikut turun gunung dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang memalukan. Soh Tai Hiap tidak boleh diganggu demikianlah, pekong Sin Chiang Bu Kam Ki bersama Han Sin dan Soh Beng Hwi lalu berangkat ke utara dan akhirnya mendengar bahwa Soh Teng Hwi terculik. Mereka melakukan pengejaran dan sampai ditapasan, di mana Bu Kam Ki sempat menyaksikan dua orang sahabat baiknya itu kalah oleh Li Ing sehingga Tok Pi Sien Kai membuntungi sendiri tangannya yang tinggal sebelah dan Im Kan. Hek memikin buta matanya sendiri. Dapat dibayangkan pula betapa girang hati Han Sin melihat Li Ing di situ, girang tercampur duka dan terharu karena ayah gadis itu, Soh Teng Hwi, ternyata telah lewas di bukit tapasan. Setelah mengikuti perjalanan Han Sin sampai pemuda itu tiba di tapasan, mari sekarang kita menengok perjalanan Siok Bun dan Oei Siok Ho, karena dua orang pemuda ini datang di tapasan bersama-sama, tak lama setelah Han Sin tiba di situ. Seperti telah diketahui, seperti juga halnya Lim Han Sin, pemuda tampan gagah murid Kun Lun Pai Oei Siok Ho juga mendapat tugas menghubungi orang-orang Kang Oung di selatan di sepanjang sungai Kang Kian. Berbeda dengan Han Sin yang mengalami banyak hal mengesankan, adalah Siok Ho tidak menemui rintangan apa-apa. Para orang gagah yang ditemuinya rata-rata amat menghargai undangan dan ajakan Tiong Gipai dan menyatakan kesediaan mereka membantu kelak apabila masanya tiba. Mereka ini rata-rata memang tidak suka melihat kelemahan Kaisar yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan para Menteri Durna. Akan tetapi perjalanan yang dilakukan oleh Oei Siok Ho amat lambat karena dia memang tidak tergesa-gesa dan melakukan perjalanannya sambil menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang jalan. Inilah sebabnya maka ketika ia mulai menuju ke utara, Han Sin sudah lebih dulu melakukan perjalanan cepat bersama Siok Beng Hoi dan Bu Kam Ki. Pada suatu hari, ketika Siok Ho sedang berjalan memasuki kola lengbun, ia melihat seorang pemuda menunggang kuda cepat keluar dari kota itu. Keadaan sudah menjelang senja, di situ sunyi dan cuaca sudah remang-remang sehingga Siok Ho tidak segera mengenal pemuda itu. Akan tetapi sebenarnya pemuda itu segera mengenalnya karena menahan kudanya dan berseru memanggil Oei Hiante, adik Oei Siok Ho memandang dan berserilah wajahnya. Pertemuan ini benar-benar tidak disangka-sangkanya dan amat mengembirakan hatinya. Setengah berlari ia menghampiri pemuda berkuda itu dan berseru. Eh, kiranya Siok Tuako, kakak Siok. Kau hendak ke manakah pemuda berkuda itu memang Siok pun adanya. Seperti telah dituturkan di bagian depan, setelah dengan kaget mendapatkan bahwa Soetengwi lenyap, pemuda ini cepat melakukan penyelidikan dan akhirnya jejak penculik-penculik pendekar besar itu membawanya ke selatan, menuju ke Tapiesan. Pertemuannya dengan Siok Ho benar-benar membesarkan hatinya karena ia maklum betapa lihainya Ang Sin Ji Oei Siok Ho si tangan merah. Oei Hiante, kebetulan sekali bertemu dengan kau di sini. Ketahuilah bahwa Soetengwi telah diculik orang dan kemungkinan besar penculiknya adalah orang-orang Hoa Lian Pai, dengan singkat Siok pun lalu bercerita tentang kunjungan lihain ke kota raja dan betapa dia dan lihain yang pertama-tama mendapatkan bahwa Soetengwi tidak berada di perahunya dan lenyap tak meninggalkan bekas kecuali tanda cap jari-jari tangan di dinding bilik perahu. Oei Siok Ho mengangguk, wajahnya yang tampan nampak sungguh-sungguh dan alisnya yang hitam berkerut. Melihat wajah Soek Bun nampak muram dan berduka ketika menceritakan hal itu, ia dapat maklum dan berkata, Aku tahu betapa buruk keadaanmu dengan terjadinya hal itu, Soek Tuaku. Kau boleh dibilang bertugas menjaga keselamatan Soe Long Hyeong, dan tahu-tahu pada saat puterinya datang menjenguk, orang tua itu tidak ada. Apakah Nona Ling marah kepadamu ditanya begini Soek Bun makin muram? Itulah yang membuat hatiku kesal sekali, Hyante. Kalau Nona Soe marah-marah dan menyalahkan aku, kiranya aku akan menerima salah, biarpun kesalahan itu tidak langsung kulakukan melainkan terjadi karena keteledoran para penjaga. Akan tetapi, Nona Soe sama sekali tidak menyalahkan aku, malah dia segera melakukan pengejaran sendiri dengan cepat. Akaha, kalau aku tidak berhasil mendapatkan kembali Soe Tai Hiap, bagaimana aku berani bertemu dengan dia lagi mendengar keluhan Soek Bun? Siok Ho memandang tajam. Siok Tuaku, agaknya dia itu suka sekali kepadamu. Kalau tidak demikian halnya, tentunya akan marah sekali kepadamu. Entahlah, entahlah, mudah-mudahan ia dapat bertemu kembali dengan ayahnya. Kasihan sekali Nona itu, Soek Tuaku, kau, cinta sekalikah kau kepadanya ditodong pertanyaan tiba-tiba ini, merah sekali wajah Soek Bun. Tentu saja ia merasa malu untuk mengaku dan dia hanya menjawab, adikku yang baik, bagaimana kau bisa bilang demikian? Nona Soe adalah putri Soe Tai Hiap, dan Soe Tai Hiap adalah orang yang amat kami hargai. Tentu saja lenyapnya merupakan persoalan besar dan sudah menjadi kewajibanku untuk berusaha sedapat mungkin mencarinya, biar untuk itu aku harus berkorban. Ya waoaii Soe Ho mengangguk-angguk tak sabar. Bukan itu maksudku. Tentu saja semua orang harus membantu mencari kembali Soe Long Hyong. Akan tetapi, apakah kau mencinta Nona Soe Liing? Yang hampir saja Soek Bun mengangguk. Kepada orang lain ia boleh membohong, akan tetapi ia mempunyai perasaan yang luar biasa terhadap pemuda ini. Bukan hanya karena Soek Ho pernah menolongnya secara mengharukan sekali ketika ia terluka oleh Hak Tok Chiang, akan tetapi ada sesuatu pada wajah dan sinar mata pemuda itu yang membuat ia tak mungkin dapat membohonginya. Akan tetapi baiknya ia teringat bahwa pemuda ini pun pernah bertemu dengan Liing, pernah melihat Liing dari pertanyaan-pertanyaan pemuda ini yang agaknya mengandung rasa cemburu, siapa tahu kalau-kalau pemuda ini pun mencinta Liing. Ah, boleh jadi sekali. Liing amat gagah perkasa dan cantik jelita, tidak aneh kalau setiap orang pemuda mencintainya. Apalagi pemuda seperti Soek Ho yang amat gagah perkasa dan tampan sekali. Pikiran ini amat mengganggunya, merupakan sekilat sinar yang memasuki benaknya, membakar pikiran dan hatinya, membuat ia cemburu dan panas akan tetapi wajah Soek Ho mengalahkan ini semua, mengusir rasa cemburu dan membuat ia tak berdaya, mengalah. Terhadap pemuda yang telah berlaku demikian berbudi seperti Soek Ho kepadanya, tak mungkin ia mau berebut cinta, ia harus mengalah. Ti, tidak, jawabnya gagap sambil menggeleng kepala. Tiba-tiba Oei Soek Ho kelihatan marah. T.W. Ako, kau bohong katanya dan pemuda ini segera pergi meninggalkan Soek Bun. Tentu saja Soek Bun menjadi bengong sesaat. Memang ia telah membohong, akan tetapi bagaimana pemuda itu dapat menduga demikian tepat dan mengapa pula kelihatan marah. Tentu cemburu, pikirnya. Selaka, tak salah lagi, tentu pemuda tangan merah yang lihai ini mencinta liing saingan yang berat sekali. Oei Hyante, kau hendak kemanakah Soek Bun mengejar, terheran melihat pemuda itu menjadi marah agaknya. Kemana lagi kalau tidak ketapaisan jawab Soek Ho yang masih terus berlari. Kebetulan kalau begitu aku pun hendak kesana seru Soek Bun dirang dan mempercepat larinya untuk menyusul tawannya yang aneh wataknya itu. Aku tidak suka melakukan perjalanan bersama seorang pembohong terdengar Soek Ho berkata lagi. Soek Bun menjadi serba salah. Benar-benar aneh sekali watak pemuda murid Gun Lu itu, pikirnya. Urusan dia mencintaliin atau tidak? Mengapa begitu diurus? Apa sih sangkut pautnya dengan pemuda itu? Akan tetapi karena melihat Soek Ho benar-benar tidak mau menantinya, ia segera berseru, berhenti dulu. Oh eh Hiante, aku mau bicara, aku tidak mau membohong lagi. Tiba-tiba Soek Ho berhenti dan memandang kepadanya, wajah yang tampan itu kelihatan agak pucat dan mulutnya merengut. Hiante, kenapa kau marah-marah kepadaku karena kau suka membohong? Soek Bun memegang tangan pemuda itu, menarik napas panjang dan berkata, Adikku yang baik, kau benar-benar selain memiliki ilmu silat yang liai, juga mempunyai wata aneh. Oh eh Hiante, apakah sebabnya maka kau ingin mengetahui sekali apakah aku mencinta nonasol atau tidak? Muka oh eh Siol Ho menjadi merah sekali dan makin keras dugaan Soek Bun bahwa pemuda remaja yang masih hijau ini tentu juga jatuh hati kepada Li Ing. Akan tetapi Siol Ho memandang dengan sungguh-sungguh dan katanya tegas. Aku paling menghargai kejujuran maka bencilah hatiku melihat kau tidak mau berterus terang. Tuaku, kau sendiri yang menganggap aku sebagai adikmu, masa seorang kakak membohong terhadap adiknya sambil berkata demikian Siol Ho menarik tangannya terlepas dari pegangan Siol Ho Bun. Baiklah kau maafkan aku kali ini. Aku berjanji lain kali aku takkan membohongimu, biar lidahku copot kalau aku berani membohong padamu. Oh eh Hiante, kebetulan sekali aku bertemu dengan kau di sini. Dengan kau berada di dekatku, aku mendapat keyakinan bahwa aku pasti akan dapat menemukan kembali Soe Tai Hiap, penjahat yang sudah berhasil menculik Soe Lo Enghiong tentu bukan seorang biasa. Belum tentu aku dapat melawannya. Akan tetapi kita sama lihat saja nanti. Yang paling penting, untuk menebus kebohonganmu tadi, sekarang harap Tuaku suka mengaku terus terang lebih dulu bagaimana perasaanmu terhadap Nona Soe Li Inh. Diulanginya urusan ini membuat Siol Ho Benar-benar menjadi bahwa tak berdaya. Ia bingung dan tak tahu harus menjawab bagaimana. Hiante, apakah hal ini penting bagimu maka kau terus mendesaku? Tentu saja penting, karena ini memperlihatkan kejujuranmu kepadaku. Tanpa adanya kejujuran, kurasa percuma saja ada hubungan di antara kita, kata Oei Siol Ho dengan sikap sungguh-sungguh. Siok bun mengangguk-angguk. Pemuda aneh, pikirnya. Akan tetapi tidak amat mengherankan karena memang di dunia Kang Owi ini banyak terdapat orang yang aneh. Seorang pemuda yang mewarisi kepandayan kunlunpai seperti Oei Siol Ho ini memang sudah sepatutnya pula memiliki wata aneh. Apa yang harus ku katakan? Nona Soling adalah seorang gadis yang tidak saja cantik jelita, juga memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Pemuda mana yang tidak jatuh hati kepadanya. Apalagi dia gagah perkasa, putri seorang pahlawan rakyat yang berjiwa patriotik. Aku hanya pemuda biasa, pemuda lemah, mana ada harga untuk menyintanya? Betapapun juga, harus aku nyatakan terus terang kepadamu bahwa semenjak pertama kali bertemu dengan Nona Soling, aku merasa amat kagum dan suka kepadanya, dan menyinta tanya Siok Ho sambil lalu. Koma tentang itu, eh, aku tidak tahu karena belum pernah aku jatuh cinta, belum selesai Siok Bun bicara, pemuda tampan itu sudah lari cepat, Oei Hiante, tunggu, mari kita cepat-cepat pergi mencari terang yang tercuik jawab Siok Ho tanpa menoleh. Siok Bun melompat ke atas kudanya dan membalapkah kuda menyusul. Tunggu dulu, Oei Hiante, kita mencari seekor kuda untukmu atau kau tunggangi kuda ini tak usah, kau saja yang menunggang kuda jawab Siok Ho, terus berlari cepat. Biar kita tunggangi berdua sampai kita mendapat seekor lagi, kata Siok Bun yang sudah dapat menyusul pemuda itu. Tak usah, Tuwako. Jangan kau sungkan-sungkan, kau tahu aku dapat berlari cepat dan aku, aku lebih suka jalan kaki, jangan begitu, Hiante. Kau membuat aku merasa tidak enak. Mari kita naiki berdua, tidak. Siapa mau, menyiksa kuda? Biar aku berlari saja Siok Ho berkeras, malah mempercepat larinya. Siok Bun menjadi serba salah. Akhirnya karena ia tidak sampai hati melihat penolongnya itu berlari seorang diri sedangkan dia berkuda, ia lalu mepempat turun, mengambil buntalan bekal pakaian lalu menggendong buntalan itu, meninggalkan kuda dan melanjutkan perjalanan sambil berlari juga mengejar Siok Ho. Setelah agak lama dua orang pemuda itu berlari berdampingan tanpa mengeluarkan kata-kata, baru Siok Ho melirik dan bertanya, Lo, mana kudamu, Suok Tuwako ku tinggal di jalan, lebih baik aku berlari seperti kau, oei Siok Ho tertawa, wajahnya dan matanya bersinar-sinar. Kau terlalu sungkan atau terlalu baik hati tidak keduanya, aku hanya seorang bodoh, lo, kenapa tanya Siok Ho terheran sampai ia menghentikan larinya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan biasa. Karena aku terlalu bodoh untuk dapat menyenangkan hatimu, eh, ah, kau marah, Tuwako bukan aku kaulah yang marah, jawab Siok Bun mendongkol. Aku tidak marah. Tak baik orang marah, Siok Tuwako. Orang marah lekas tua. Dan orang seperti kau ini tidak patut kalau marah. Kau terlampau baik, hanya terlalu merendahkan diri. Pemuda seperti kau ini tidak semestinya bilang kurang berharga bagi seorang ona seperti So Li In, So Bun Tertegun, makin heran, tak mengerti sama sekali. Sukar baginya untuk menyelami perasaan hati pemuda aneh ini. Apa maksudmu, Hiante? Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan kalau kau memang ingin lekas-lekas berhasil menolong So Li Ong Hiong. Jangan-jangan jasa itu didahului keleh pemuda lain, kan berabdi untukmu Sook Bun tertawa saja digoda begini, lalu mengerahkan tenaga menyusul So Ho yang sudah berlari cepat. Akan tetapi ia masih merasa bahwa diam-diam pemuda penolongnya ini sebenarnya masih marah kepadanya. Makin tebal keyakinannya bahwa pemuda ini tentu mencinta Li In dan mencoba untuk menyembunyikannya dengan memuji-mujinya. Kalau betul demikian halnya, ia akan mengalah. Selain belum tentu Li In mau menerima cintanya, juga tak mungkin ia dapat bersaing dengan O E I Sio Ho, pemuda yang telah menolong jiwanya, pemuda yang amat simpatik dan entah mengapa telah menggerakkan hatinya untuk menganggapnya sebagai saudara atau adik sendiri. Demikianlah, kita telah mengikuti perjalanan Lim Hansin yang datang bersama Sook Beng Hoi dan Bu Kam Ki, juga telah mengikuti perjalanan O E I Sio Hoi yang datang bersama Sook Bun di Asra Mahalian Pai di Tapaisan. Hansin tertinggal jauh oleh Bu Kam Ki yang mendahului naik ke puncak setelah mereka tiba dekat gunung itu, maka Bu Kam Ki dapat lebih dulu sampai dan sempat melihat Li In bertempur dengan dua orang sahabatnya, Tepi Sien Kai dan Im Kan Hekmo. Sedangkan Hansin ketika sedang mendaki, bertemu dengan Sook Ho dan Sook Bun sehingga selanjutnya, tiga orang muda ini, bersama Sook Beng Hoi, jalan bersama. Alangkah kaget dan duka hati mereka ketika tiba di Asra Mahalian Pai, mereka melihat Sook Beng Wi dan Ketua Mahalian Pai telah tewas, dan ternyata pula bahwa Pek, Maolo Jin dan Im Yang Tiancu telah berada di situ mengepalai pengurusan jenazah yang dimasukkan ke dalam peti yang dibuat secara mendadak pula. Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika bersembah yang di depan peti mati ayahnya, So Li In terguling dan jatuh pingsan. Ia mengalami tekanan batin yang hebat, membuat ia pingsan sampai lama sekali. Setelah mengantar Tepi Sien Kai yang sekarang menjadi buntung kedua tangannya dan Im Kan Hekmo yang menjadi buta itu turun gunung, Bukam Ki sempat menengok ke Asra Mahalian Pai. Kakek tua ini menarik napas panjang menyaksikan keadaan yang menyedihkan itu, dan ia sempat pula memeriksa Li In yang masih belum siuman. Ia menderita tekanan batin yang hebat, gadis yang malang ini. Biarkan dia beristirahat, jangan diganggu, lambat laun ia akan sembuh kembali seperti sedia kalah, setelah meninggalkan pesan ini dan memberi banyak nasihat kepada muridnya, Siok Dien Hui supaya teguh dan setia menjalankan tugasnya membela negara dan bangsa, Bukam Ki lalu pulang ke kampungnya di mana putrinya, Bu Lisi yang telah menantinya dengan tak sabar lagi. Juga Im Yang Tian Chu yang masih berduka atas kematian bekas semuanya, Louis Syurnio Nio, pergi bersama Pek Mau Lo Jin setelah mengurus upacara pemakaman dari jenazah So Teng Wui, Louis Syurnio Nio, dan Yap Lin Nio yang dikubur secara diam-diam oleh para anak murid Ho Alian Pai. Kini yang tinggal di situ hanya Syok Beng Hui dan putranya, Syok Bun juga Oei Syok Ho dan Lim Han Sin. Mereka ini hendak kembali ke utara bersama-sama setelah Li Ing sembuh. Nona So ini masih saja pingsan selama dua hari dua malam. Dan tiga orang pemuda itu, Syok Bun, Han Sin, dan Syok Ho, kelihatan muram dan gelisah saja. Berkali-kali mereka bertiga secara bergantian atau kadang-kadang juga bersama-sama, berdiri atau duduk menunggu di luar jendela kamar, atau di ambang pintu, memandang gadis yang diam tak bergerak seperti orang tidur itu, dijaga oleh beberapa orang anak murid Ho Alian Pai. Dari sikap masing-masing, tiga orang muda ini tahulah bahwa mereka bertiga sama-sama mencinta So Li Ing, maka diam-diam di antara mereka seakan-akan timbul persaingan. Sungguh amat menarik kalau mempelajari sikap tiga orang muda yang sedang menghadapi persaingan dalam cinta kasih yang kini diseling oleh perasaan gelisah melihat gadis yang dijadikan rebutan berada dalam keadaan menyedihkan itu. Syok Bun kadang-kadang memandang kepada Han Sin dengan pandang matlah, tak senang dan penuh cemburu, akan tetapi di dalam hatinya ia sudah mengambil keputusan untuk berusaha supaya akhirnya Li Ing menjadi jodoh Syok Ho. Malah diam-diam pemuda ini sudah membicarakan hal itu kepada ayahnya. Ayah, aku melihat bahwa Nona So Li Ing itu amat cocok kalau dijodohkan dengan Oei Hyante. Nona So cantik jelita gagah perkasa, yatim piatu. Demikian pula Oei Hyante, yatim piatu dan biarpun tak dapat menandingi Nona So dalam kegagahan, namun jarang menemukan seorang pemuda gagah perkasa seperti Oei Syok Ho yang sudah mewarisi ilmu-ilmu lihai dari Kun Lun Pai, tentu saja pengkong Sin Kau Syok Beng Hoi memandang kepada putranya dengan alis berkerut dan matlah bersinar penuh keheranan. Tadinya ia mengira, bahkan sudah tahu pasti bahwa putranya ini jatuh cinta kepada So Li Ing, dan dia sendiri bersama istrinya juga sudah setuju seratus prosen kalau putranya mendapat jodoh seperti So Li Ing akan tetapi mengapa sekarang anaknya itu tiba-tiba mengeluarkan pendapat dan usul seperti itu? Aku menganggap Syok Ho seperti adikku sendiri, ayah. Aku kasihan melihat dia yang sudah yatim piatu, maka ku harap ayah sudi menolongnya, menjadi walinya untuk mengatur perjodohannya dengan Nona So Li Ing, semenjak tadi Syok Beng Hwi diam saja dan ia memandang kepada putranya penuh perhatian. Juga telinganya dapat menangkap getaran suara penuh haru dalam kata-kata terakhir dari Syok Bun. Ia menepuk meja dan berkata lantang, Bun Ji, omongan apakah yang kau keluarkan ini? Bukankah kau sendiri yang menyinta Nona So semenjak pertemuan pertama dahulu? Mengapa sekarang kau mengajukan usul supaya aku melamar gadis itu untuk orang lain ayah? Oei Hyante bukan orang lain bagiku. Mungkin dengan pemuda lain aku takkan mau mengalah, akan tetapi terhadap Oei Hyante, aku rela berkorban apapun juga. Dia telah menolong nyawaku, ayah, hem, menolong nyawa orang adalah kewajiban setiap orang gagah. Tidak boleh kalau hanya karena ditolong lalu selama hidupnya bersedia mengorbankan kebahagiaan untuk membalas budi. Oei Hyante kukira tidak demikian picik untuk menanam budi agar kau balas dengan pengorbanan. Kalau demikian halnya, dia bukan seorang gagah. Seorang gagah menolong orang tanpa mengharapkan apa-apa. Kalau kau memang mencinta Nona So dan dia mencinta kau, ayah tahu aku mencinta Nona itu, akan tetapi belum tentu dia mencintaku, apa dia mencinta Oei Siokho itu pun anak belum tahu betul, hem, bunji, jangankah sembarangan hendak mengatur perjodohan orang. Jodoh adalah kehendakian, tak dapat diatur, tak dapat dihalangi. Kalau memang Siokho berjodoh dengan liing, tak usah kau turut campur, tentu akan terjadi. Sebaliknya kalau kau memang berjodoh dengan liing, seorang Siokho di dunia takkan dapat menghalangimu. Siokho pun tak berani banyak membantah lagi, akan tetapi di dalam hatinya ia mengambil keputusan untuk membantu Siokho sampai berhasil niat pemuda itu menjadi jodoh liing. Yang demikianlah, biarpun di luarnya kelihatan Siokho pun ikut bersaing untuk merebut hati gadis yang masih menggelepak pingsan itu, namun boleh dibilang bahwa ia melakukan hal ini demi kemenangan Siokho lah selalu menjaga jangan sampai gadis itu memilih Honsin. Bagaimana dengan Honsin sendiri? Dia pun maklum bahwa tidak hanya dia seorang yang tergila-gila kepada Dewi Pujaannya. Terang bahwa dua orang pemuda lain yang selalu berada di situ juga mencinta nonasau ini. Akan tetapi, pemuda pendiam ini tidak banyak mengeluarkan perasaannya. Diam-diam ia merasa khawatir karena maklum bahwa dua orang saingannya itu merupakan saingan kelas berat. Siokho pun adalah putra pengkong Sin Kau Siokho Beng Hui, seorang pemuda gagah, putra seorang kepercayaan Raja Muda Jung Lo. Kedudukannya tinggi, orangnya tampan dan gagah. Terhadap Siokboon, Honsin merasa kagum dan kiranya ia akan menerima nasib kalau sampai Li Ing memilih Siokboon yang memang patut menjadi suami seorang gadis seperti Li Ing akan. Tetapi kalau gadis itu sampai terpikat oleh Oei Siokho, benar-benar hati Honsin merasa tidak rela. Bagi Honsin, Siokho tidak menyenangkan hatinya. Harus ia akui bahwa Siokho gagah perkasa, murid Kun Lun Pai yang lihai sekali ilmu silatnya. Juga amat tampan, daripada Siokboon. Akan tetapi pemuda itu terlalu tampan, terlalu pesolek, sifat yang bagi Honsin amat tidak menyenangkan. Seorang laki-laki pesolek biasanya tidak setia, dan Honsin paling takut melihat Li Ing kelak menderita. Ia akan ikut merasa bahagia melihat Li Ing hidup beruntung, biarpun dengan laki-laki lain. Cinta kasih Honsin terhadap Li Ing adalah cinta kasih murni, tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana dengan pemuda ketiga, Oei Siokho? Sukar untuk mengetahui perasaan pemuda tampan ini dari wajahnya. Hanya kadang-kadang kalau ia memandang kepada Li Ing, sinar matanya yang lembut itu makin melembut, penuh rasa kasihan dan kelembutan sinar matu itu mengeras apabila ia melihat Siokboon memandang ke arah Li Ing dengan penuh perasaan. Terhadap Honsin ia tidak peduli, seakan-akan saingan ini tidak berarti apa-apa baginya. Demikianlah dengan care dan gayanya sendiri-sendiri, tiga orang muda ini seperti tengah bersaing. Mereka menjaga Li Ing dengan setia, menanti gadis ini membuka matanya. Sikap tiga orang muda ini terhadap Li Ing yang demikian memperhatikan, demikian mengkhawatirkan keselamatan gadis itu, jelas sekali memperlihatkan perasaan mereka terhadap gadis perkasa itu. Para anak buah Hoa Lian Pai sudah saling mempercakapkan hal ini dan tertawa-tawa di belakang punggung tiga orang pemuda itu. Siok Beng Hui sendiri hanya memandang dengan kening berkerut dan diam-diam ia menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Pada hari ketiga, menjelang senja, Li Ing Suman. Gadis ini mengejap-ngejapkan matanya seperti orang bangun tidur melihat cahaya matahari yang terang menyilaukan mata, lalu menutup matanya lagi, lah mendengar seruan-seruan girang dan dibukanya lagi kedua matanya perlahan. Sinar matanya bergerak menyapu ruangan itu, menyapu wajah orang-orang yang mengelilinginya, kemudian sinar matu itu berhenti pada wajah Siok Ho. Dan Li Ing tersenyum gembira. Saudara Siok Ho, kau juga berada di sini sungguh hebat gadis ini, selama tiga hari pingsan, sekarang begitu siuman niat telah ingat akan keadaannya, ingat mengapa ia berbaring di situ, ingat pula bahwa dia berada di tapasan, maka ia mengherankan mengapa tahu-tahu Siok Ho bisa berada di situ. Adiku Li Ing yang manis, sudah tiga hari tiga malam aku berada di sini, menungguimu dalam pingsan selama itu, jawab Siok Ho sambil tersenyum pula dan mendekati pembaringan. Jawaban ini membuat Muka Li Ing merah dan dadanya bergebar. Terdengar manis sekali jawaban ini, terutama panggilan adiku yang manis dan keterangan bahwa pemuda ini telah menjaganya selama tiga hari tiga malam. Imoy, syukur kau semibuh kembali terdengar suara Hansin yang juga sudah mendekati pembaringan. Nona So, syukur kau baik-baik saja, hanya menyesal Tai Hiap telah meninggal dunia, kata Siok Boon yang tidak ketinggalan, menghampiri pembaringan. Li Ing menengok. Wajahnya berseri ketika ia melihat Hansin. Sinko, kakak Sin, tegurnya, akan tetapi ia sudah mendengar ucapan Siok Boon dan sekaligus ia teringat kepada ayahnya. Otomatis semua kegembiraan hatinya lenyap dan wajahnya yang berseri iten menjadi muram, tipi yang kemerahan menjadi pucat sekali. Ia melompat turun dari pembaringan, akan tetapi tentu ia jatuh tersungkur kalau tidak cepat-cepat Syuk Ho memegang lengannya. Kau masih payah, adik Li Ing jangan turun dari pembaringan, kata Syuk Ho sambil menuntun Li Ing kembali ke pembaringan. Li Ing meramkan matanya karena pemandangannya menjadi pening, segala kelihatan berputaran. Akhirnya ia merebahkan diri lagi di atas pembaringan dan air mat mengalir turun dari kedua matanya yang dimeramkan. Kau kenapa, Ing Moi? Apamu yang terasa sakit? Lukakah kau tanya Hansin penuh kekhawatiran dan suaranya menggetar tanda bahwa pemuda ini merasa terharu dan sedih sekali. Dia lemah, jangan kita mengganggunya. Mari kita keluar, biarkan dia mengasuh dan menenteramkan pikiran, kata Syuk Ho kepada Hansin dan Syuk Bun. Tentu saja dua orang muda ini tidak membantah dan keluar dari kamar itu, dan diam-diam Hansin makin benci dan cemburu kepada Syuk Ho yang tadi tanpa ragu-ragu dan malu-malu memeluk Li Ing ketika gadis itu hendak jatuh. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau memperlihatkan perasaan tak senangnya ini karena pada waktu itu ia pun terlalu penuh oleh kegelisahan melihat keadaan Li Ing, gadis pujaan hatinya itu. Ternyata keadaan Li Ing berlarut-larut. Tubuhnya terasa lemah dan ia hampir tak pernah turun dari pembaringan, lah telah menderita pukulan batin yang hebat dan menurut dugaan Syuk Beng Huy yang sudah banyak pengalaman, gadis ini membutuhkan waktu agak lama untuk beristirahat dan memulihkan kesehatannya. Akan tetapi ia maklum bahwa tidak ada bahaya mengancam keselamatan Li Ing yang hanya menderita serangan batin dan tubuh gadis yang amat kuat berkat ilmu silatnya yang tinggi itu. Akan segera mengusir semua kelemahan. Aku perlu memberi laporan ke Kota Raja, kata Syuk Beng Huy kepada putranya. Kau amat amati keadaan Nona Soh, setelah sehat kembali ajak ke Kota Raja kalau dia mau, setelah berpamit kepada Hansin dan Syuk Ho, juga kepada para anak murid Ho Alian Pai yang tinggal sedikit karena sebagian besar pulang ke kampung masing-masing setelah ketua mereka meninggal, Syuk Beng Huy lalu meninggalkan Tapaisan. Seperti orang-orang yang sudah sama-sama maklum, tiga orang pemuda itu tidak mau mendahului pergi dari situ. Benar-benar lucu keadaan mereka, tiga orang muda yang mempergunakan kesempatan ini untuk merebut hati Li Ing akan tetapi kalau bagi Syuk Beng rela-rela saja melihat betapa Li Ing selalu menunjukkan perhatiannya, kepada Syuk Ho adalah Hansin yang menjadi makin tak enak hati. Pandangan matanya yang tajam melihat betapa Syuk Ho agaknya menganggap Li Ing seperti saudara sendiri, kadang-kadang malah tidak mengacuhkannya. Akan tetapi Li Ing tampak gembira kalau melihat Syuk Ho dan tiap kali Hansin menengotnya, sudah tentu gadis itu menanyakan Syuk Ho. Hansin tidak bisa tidur karenanya. Dalam sepekan saja tubuh pemuda ini menjadi kurus dan mukanya pucat. Andai kata Li Ing sudah ada kepastian memilih Syuk Bun, tentu ia akan mengalah dan pergi dari situ. Akan tetapi celakanya, agaknya Li Ing jatuh hati kepada Syuk Ho, padahal menurut pandangannya, pemuda pesolet itu tidak patut menjadi sisihan Li Ing. Pemuda itu belum tentu mencinta sesungguhnya, kalau tak boleh dibilang memikat Li Ing dengan ketampanannya. Ia harus menjaga jangan sampai Li Ing terjeblos dalam jebakan, jangan kelak hidup Li Ing menjadi sengsara karena salah pilih. Tidak hanya Hansin yang tak dapat tidur. Juga Syuk Bun melihat jelas betapa sikap Syuk Ho tiba-tiba berubah banyak sekali setelah berhadapan dengan Li Ing pemuda Kunlun Pai ini selain menjadi pesolet. Juga sikapnya amat dibuat-buat dalam berusaha merebut hati Li Ing bicaranya yang biasanya jujur dan kadang-kadang ketus, di depan Li Ing menjadi bermanis-manis. Ia dapat menduga bahwa Syuk Ho mencinta Li Ing, akan tetapi mengapa sikapnya begitu menyolok seakan-akan hendak pamer atau sengaja menyakitkan hatinya dan hati Hansin. Beberapa hari kemudian, pada pagi hari sewaktu matahari mulai memancarkan cahayanya yang sehat-segar, Li Ing sudah duduk di taman bunga, ditemani oleh dua orang anak murid Ho Alian Pai yang sudah setengah tua. Untuk memulihkan kesehatannya, Li Ing seringkali berjemur matahari dan menjernihkan pikiran di taman itu. Tanpa diketahui orang lain, dari dua jurusan yang berlawanan, datang Hansin dan Syok Bun. Mereka tidak berani mengganggu, hanya melihat dari tempat agak jauh, bersembunyi di balik rumpun kembang. Syok Bun memandang penuh kesehan, Hansin terharu dan terpaku seperti patung. Ingin dia menghibur Dewi Pujaannya, ingin dia menyerahkan segalanya, rela mengorbankan nyawanya asalkan Li Ing sembuh dan gembira lagi seperti sedia kalah. Memang Li Ing jauh bedanya dengan beberapa pekan sebelumnya. Kalau tadinya ia merupakan seorang gadis, yang lincah jenaka, gembira dan gesit, sekarang ia kelihatan lesu dan tidak bergembira, mukanya agak pucat. Sebetulnya apakah yang diderita oleh gadis ini? Sesungguhnya, biarpun dalam rohani gadis ini terpukul dan tertekan oleh kematian ayahnya, namun jasmani dia tidak apa-apa. Li Ing sudah makan buah dewa yang ia dapatkan di dalam gua siluman, tubuhnya kuat sekali, darahnya bersih dan hawa sakti dalam tubuhnya mampu menolak segala macam kelemahan tubuh. Akan tetapi sesuatu yang membuat dia bersikap seperti itu, yakni adanya tiga orang pemuda di sampingnya yang seakan-akan berlumba untuk menarik cinta kasihnya. Inilah yang membuat dia bimbang, membuat dia lemas dan tiap malam membuat dia tak dapat tidur. Sukar bukan main mengadakan pemilihan di antara tiga orang muda ini. Ketiganya pemuda-pemuda pilihan, ketiganya amat memperhatikannya dan memperlihatkan cinta kasih yang besar. Hansin dan Siokbun sudah pernah menyatakan perasaan hati mereka, hanya Siokho yang belum. Justeru inilah yang membuat hati Li Ing bimbang tidak karuan, membuat dia tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan. Memang, sikap Siokho sudah terang-terangan bahwa pemuda ini suka kepadanya, amat setia dan manis sikapnya kepadanya. Akan tetapi belum pernah pemuda ini menyatakan cintanya. Kalau pemuda ini menyatakan cinta kasihnya, kiranya ia takkan ragu-ragu lagi karena bisikan hatinya memilih Siokho, biarpun seringkali ia termenung kalau teringat akan kebaikan hati dan besarnya cinta kasih Hansin. Karena berada dalam kebimbangan dan kebingungan, gadis ini lalu memperpanjang sakitnya, tidak lain dengan maksud menahan tiga orang pemuda itu sampai ia dapat mengambil keputusan kepada pemuda mana ia akan menyerahkan hatinya. Karena kepandaian Li Ing memang tinggi sekali, tentu saja ia dapat melihat kedatangan Hansin dan Siokh Bun, biarpun keduanya bersembunyi dan biarpun ia tidak melihat ke arah mereka. Dua orang anak murid Hoa Lian Pai yang bertugas melayani Nona yang sedang sakit ini, tentu saja tidak tahu bahwa ada dua orang pemuda yang mengintai Nona Ilu dari jauh. Selagi Hansin dan Siokh Bun hendak menghampiri, tiba-tiba terdengar orang memanggil, adik Li Ing-Li Ing menengok, wajahnya berseri ketika ia melihat Siokho mendatangi dengan lenggang bergaya. Seperti biasa, pakaian pemuda ini baru diganti, bersih dan halus, topi yang menutupi rambutnya juga rapi. Rambutnya berkilat, agaknya baru diminyaki, dan sedikit rambut yang kelihatan di bawah topi atau kain kepalanya nampak hitam dan tebal. Wajahnya yang tampan berseri, bibirnya tersenyum-senyum ketika ia menghampiri Li Ing dengan langkah tegap. Oe itu aku, kau kelihatan gembira, sekali pagi ini tegur Li Ing sambil membetulkan rambutnya yang agak kusut. Betapa tidak? Pagi seindah ini, langit cerah udara sejuk hangat oleh sinar matahari, kembang-kembang pada mekar, burung berkicauan dan kupu-kupu beterbangan, aduh, kau agaknya hendak mengeluarkan sajak-sajakmu, si Ucai, sasrawan, muda Li Ing juga gembira kini, matanya memandang dengan sinar berseri. Siok Bun dan Hon Sin dapat melihat pandang mati ini dan diam-diam mereka mengeluh. Kalau saja sinar mati itu ditujukan kepada mereka, alangkah bahagianya. Sambil tersenyum-senyum si Ucai menghampiri dan pada saat Li Ing menunduk, ia memberi isyarat cepat dengan tangannya, menyuruh dua orang anak murid Hoa Lian Pai itu pergi. Sambil tersenyum dua orang wanita itu mengangguk lalu pergi, seakan-akan mereka sudah biasa menerima isyarat seperti ini dari Siok Hoa. Dengan dali hendak membersihkan ruangan, mereka berpamit dari Li Ing yang tidak melarang. Li Ing tidak melihat isyarat tadi, akan tetapi Hon Sin dan Siok Bun melihat dengan jelas. Siok Hoa lalu duduk di atas sebuah bangku dekat Li Ing. Sudah baikkah kesehatanmu, adikku Li Ing hanya mengangguk dan tersenyum. Hatinya berdebar-debar karena sekaranglah agaknya saat bagi pemuda ini untuk menyatakan perasaannya. Akan tetapi Siok Hoa hanya mengoceh tentang keharuman kembang mawar, keindahan kembang seruni, kesegaran hawa ditapasan dan lain-lain lagi. Oe Itwako, lihat alangkah edahnya kupu-kupu itu, Li Ing menuding ke arah sepasang kupu-kupu yang berterbangan di atas serumpun bunga seruni. Memang indah kupu-kupu itu, yang seekor bersayap kuning polos, yang kedua kuning berkembang. Mereka berterbangan di sekeliling bunga-bunga, kadang-kadang hinggap di atas bunga, kadang-kadang hanya berkeliling berkejaran, saling sentuh dan saling kejar. Nampaknya gembira sekali. Memang bagus sekali. Kau juga cantik seperti kupu-kupu itu, adikku, berdetak jantung Li Ing pemuda ini kadang-kadang mengejutkan. Memuji begitu tiba-tiba dan sejujurnya. Apalagi yang sekarang hendak diucapkan oleh pemuda ini. Akan tetapi Siok Hoa diam saja, memandangi kupu-kupu itu lalu menarik napas panjang seakan-akan terpesona sambil berkata lirih, pasangan yang cocok, bahagia sekali Li Ing memandang, lalu berkata, mukanya merah sekali, kalau bukan kau yang bicara, kalau aku belum mengenal baik padamu dan tahu bahwakah seorang pemuda sopan, tentu aku akan marah dengan perbandinganmu tadi, tuaku. Mana aku dapat dibandingkan dengan kupu-kupu itu? Mereka berpasangan, aku hidup sebatang kara, ah, mana bisa? Seorang gadis seperti kau ini cantik seperti bidadari, pandai seperti dewi, siapa bilang tidak akan mendapat pasangan jangan mengejek. Orang macam aku ini, yatim piatu, miskin dan bodoh, siapa yang akan sudi mengaku ilih, bisa saja merendahkan diri. Kiranya ribuan orang pemuda yang akan bertekuk lutut di depanmu, adikku. Laksaan pria yang akan suka mengurangi umurnya asal bisa berada di sampingmu, aku tidak sudi. Aku tidak perdulikan perhatian laksaan pemuda goblok, eh, tidak semua pemuda goblok. Aku melihat seorang pemuda hebat, yang kiranya patut menjadi sisihanmu, pemuda yang tiada bandingannya di dunia ini, bukan pemuda sembarang pemuda. Dia itu, siokho menahan kata-katanya. Komaya, kenapa kau diam liing mendesak, mukanya merah sekali karena ia sudah hampir dapat menerkelanjutan kala-kala itu. Dia itu, ah ah aku takut kau akan marah adik liing, mengapa marah? Kalau orang bicara sejujurnya, tidak ada alasan bagiku untuk marah, sampai lama siokho tidak berani melanjutkan kata-katanya, membuat liing menjadi tidak sabar sekali. Akan tetapi sebagai seorang gadis tentu saja tidak enak baginya kalau terlalu mendesak, maka ia menanti dengan sabar, dengan muka sebentar merah sebentar pucat, dengan dada berombak dan jantung berdenyut lebih kencang daripada biasanya. Tiba-tiba liing teringat akan hadirnya dua orang pemuda lain yang bersembunyi di balik rumpun kembang, lalu bangkit berdiri dan berkala kepada siokho, Oh eh itu aku, mari kita jalan-jalan sambil mengobrol. Aku sudah lelah duduk di sini terlalu lama, setelah berkata demikian, liing berdiri dari tempat duduknya. Ia sengaja berlaku lambat dan kakinya gemetar. Dengan sikap menyayangi siokho membantunya dan memegang lengannya. Kemudian mereka berjalan-jalan, melihat-lihat kembang dan liing sengaja membawa siokho menjauhi tempat bersembunyi dua orang muda yang tadi mengintai. Dapat dibayangkan betapa panas hati honsin melihat liing dituntun pergi oleh siokho dan melihat dua orang itu berjalan-jalan sambil tersenyum-senyum dan nampaknya mesra sekali. Pemuda ini menggigil bibirnya dan matanya berkunang-kunang. Berbeda dengan honsin, siokho tersenyum. Biarlah, pikirnya, biarlah siokho mendapatkan gadis itu. Memang sesuai dan cocok. Aku girang melihat dia bahagia, orang yang semulia-mulianya dalam hatiku. Demikianlah, kedua orang muda itu diam-diam lalu meninggalkan taman, kembali ke kamar masing-masing untuk melamun. Sementara itu, liing kembali memancing siokho. Oe itu aku, di antara kita orang sendiri tak perlu ada rahasia-rahasia yang hanya akan meninggalkan salah faham dan tidak enak hati. Kau tadi bicara belum kau lanjutkan. Kuharap saja kau tidak akan membuat hatiku penasaran dan katakanlah siapa gerangan orang yang kau maksudkan tadi. Siokho berhenti bertindak dan memandang kepada liing dengan sepasang matanya yang bening tajam. Kau benar-benar takkan marah kalau aku menyebut namanya liing mengjeleng kepala dan mukanya menjadi merah sekali melihat mata pemuda itu menatapnya sedemikian rupa. Mengapa marah? Aku malah mengharapkan kejujuran semua kawanku, adik liing. Siokho berkata hati-hati sekali, menurut pendapatku yang bodoh, di dunia ini hanya ada seorang saja pemuda yang pantas menjadi sisihanmu, karena pemuda itu jujur, berwatak mulia, dan mencintaimu dengan sepenuh jiwanya. Pemuda itu adalah. Lim Hansin baiknya muka liing memang sudah agak pucat maka sedikit perubahan pada kulit mukanya itu tidak sampai kentara. Juga gadis ini berilmu tinggi sekali, dengan mengerahkan luakang ia dapat menahan guncangan dalam dadanya dan peredaran darahnya dapat ia atur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi perasaan jantungnya. Hanya sepasang matanya yang mengerling, bagaikan kilat menyambar wajah Siokho, penuh selidik seakan-akan hendak menembus jantung pemuda itu untuk menjenguk isi hatinya. Akan tetapi wajah Siokho yang tampan itu nampak serius, sungguh-sungguh dan sama sekali tidak membayangkan ketidakwajaran atau kepalsuan. Liing menarik napas panjang dan diam saja, hanya menundukan mukanya. Siokho salah sangka. Ia merasa khawatir sekali kalau-kalau Liing menjadi marah, maka cepat-cepat ia berkata, Adik Liing, tadi sudah kuharapkan agar kau tidak menjadi marah. Maka apabila kata-kataku tadi menyinggung perasaanmu, aku mohon maaf sebesarnya. Liing hanya menjeleng kepala dan berkata lirih, tidak apa-apa, karena merasa tidak enak. Siokho akhirnya minta diri dan sekali lagi minta maaf. Sikap pemukla ini sangat mengecewakan hati Liing benar-benar sikap yang aneh sekali, pikirnya sambil memandang punggung Siokho yang pergi meninggalkannya di taman bunga. Kelihatannya begitu mencintaiku, akan tetapi mengapa ia malah mengajukan Hon Sin. Liing menjadi makin bingung setelah mendengar pengakuan Siokho yang sama sekali di luar dugaannya ini. Belum lama ia termenung setelah ditinggalkan Siokho, tiba-tiba terdengar langkah kaki orang dan Hon Sin muncul di depannya. Tiba-tiba muka Liing menjadi merah sekali. Baru saja Siokho mengatakan bahwa pemuda yang paling cocok menjadi teman hidupnya adalah Hon Sin, maka munculnya orang ini tidak saja membuat ia jengah, akan tetapi juga tak senang karena ucapan Siokho telah mengecewakan hatinya. Lebih tak senang lagi ketika ia teringat bagaimana tadi Hon Sin bersembunyi di balik rumpun bunga dan mengintai percakapannya dengan Siokho. Siokho, Sin ko, kakak Sin, baru sekarang kau muncul. Tadi kau bersembunyi saja di belakang rumpun kembang kata-kata ini terdengar dingin, juga wajah gadis itu memayangkan ketidaksenangan hatinya. Han Sin terkejut sebentar, akan tetapi ia lalu teringat bahwa gadis ini memang lihai bukan main, tentu saja dapat melihat kedatangannya tadi. Imoy, harapkah suka maafkan aku, atau kalau kau anggap perbuatanku itu terlalu kurang ajar, biarlah kau boleh maki aku. Sebetulnya bukan maksudku bersembunyi-sembunyi seperti itu. Tadinya aku hendak menengokmu seperti biasa, akan tetapi tiba-tiba aku melihat munculnya pemuda Siokho itu maka terpaksa aku bersembunyi dan mundur. Ketika mengatakan sebutan pemuda Siokho tadi, suaranya terdengar ketus dan tak senang. Tentu saja tekanan suara ini terdengar oleh Li Ing Sien Kho, kalau ada Oei Tuako di sini, mengapa sih? Kau agaknya tidak suka kepadanya memang aku tidak suka kepadanya. Ucapan keras oleh Han Sin ini mengejutkan hati Li Ing dan membuat gadis ini penasaran. Sien Kho, omongan apa yang kau keluarkan ini? Oei Tuako orang baik sekali, terutama terhadap engkau, dan kau sekarang terang-terangan bilang tidak suka kepadanya. Kata Li Ing yang teringat betapa tadi Siokho malah sudah memilih Han Sin sebagai pemuda yang paling cocok untuk Li Ing. Sebuah sikap yang boleh dibilang amat menguntungkan Han Sin dan suatu tanda bahwa Siokho amat baik terhadap Han Sin. Akan tetapi sebaliknya pemuda ini malah bilang tidak suka kepada Siokho. Han Sin menarik napas panjang. Imoy, aku tidak suka berbohong, hal ini kau tentu maklum. Memang, pada hakikatnya Oei Siokho tidak pernah berbuat sesuatu terhadap aku yang membuat aku tidak suka kepadanya. Akan tetapi sikapnya terhadapmu. Dia begitu memikat-mikat hatimu, dia, ah, laki-laki seperti itu sikapnya amat berbahaya bagi seorang gadis, Imoy. Terus terang saja, biar kau marah kepadaku karenanya, aku nyatakan di sini bahwa pemuda seperti dia itu sama sekali tidak patut menjadi, menjadi, sisihanmu, sepasang maceli Ing mengeluarkan kilat. Hatinya kecewa dan marah. Dia amat suka kepada Han Sin, ada sesuatu yang mesra dalam melubuk hatinya terhadap pemuda itu yang menjadi samar dan suam karena muncul pemuda seperti Siokho. Akan tetapi sikap Han Sin kali ini benar-benar mengecewakan dan memarahkan hatinya. Coba saja bayangkan. Siokho memuji-muji Han Sin di depannya, bahkan menyatakan bahwa Han Sin patut menjadi sisihannya, sedangkan sekarang sebaliknya, Han Sin malah mencela Siokho habis-habisan. Hmm, Sin ko, kenapa tidak kau lanjutkan omonganmu bahwa yang paling patut menjadi sisihanku adalah, adalah, ya Han Sin menanti. Li Ing tadinya dalam kemarahannya hendak menyindir bahwa tentu kalau menurut anggapan pemuda ini, ia tidak patut menjadi sisihannya Siokho atau pemuda lain kecuali Han Sin. Hampir ia membenci Han Sin untuk anggapan ini. Betulkah Han Sin akan demikian licik dan menjemukan? Coba, kalau menurut kau, setelah OEI Tuako tidak patut menjadi sisihanku, siapa saja yang patut ia memancing, dadanya panas karena amarah. Biarpun ia masih bertanya, namun ia sudah mengerti, sudah hampir yakin bahwa jawaban Han Sin tak bisa lain tentu mengajukan diri sendiri sebagai calon yang paling tepat. Aneh. Han Sin menjadi pucat dan menundukan mukanya yang gagah, lalu berkata perlahan dan serat, kau tidak patut mempunyai sisihanku macam Siokho aku, aku akan ikut gembira kalau melihat kau bahagia di samping pemuda yang amat baik seperti, seperti misalnya Siokbun. Dia ini baru boleh dibilang pemuda yang patut menjadi sisihanku, Li Ing Longo dan untuk beberapa saat tak dapat bicara. Jangan kan mengeluarkan kata-kata, bergerak pun ia tidak sanggup. Begitu heran dia. Salah sangka dia. Han Sin ternyata bukan pemuda licik yang mau menang sendiri. Seperti yang patut dilakukan pemuda perkasa ini, ia tidak menonjolkan diri sendiri, sebaliknya malah mengajukan Siokbun, saingannya, sebagai pilihan Li Ing Gadis yang dicintanya sepenuh nyawa. Memang bagi Han Sin, seribu kali ia lebih rela Li Ing berjodoh dengan Siokbun daripada dengan Siokho. Bagaikan suara yang datangnya dari atas langit, jauh sekali, Li Ing sayut-sayut mendengar suara Han Sin, Imoy, kau percayalah kepadaku. Aku seorang laki-laki maka dalam hal ini aku kiranya lebih tahu daripadamu. Seorang pria seperti Oei Siokho itu, yang begitu pesolek, begitu lemah lembut, begitu memikat, biasanya tidak boleh dipercaya. Hanya manis mulut, tidak terus ke hati. Aku, aku curiga sekali kepadanya dan sekarang juga akan kukatakan terang-terangan kepadanya. Imoy, percayalah karena aku, aku akan sengsara sekali kalau melihatkah sampai salah pilih. Kepada Siokbun aku percaya penuh, seperti dalam mimpi, Li Ing hanya mengangguk. Hati-hatilah, Imoy, hati-hatilah, akan ku perhatikan, Sien Ko, terima kasih atas nasihatmu, jawab Li Ing seperti orang lupa ingatan. Melihat gadis itu menjadi lesu dan pucat, Han Sin bersedih, lah khawatir sekali bahwa gadis ini betul-betul jatuh hati kepada Siokho. Karena ia sendiri merasa amat terharu, tanpa berkata apa-apa lagi ia lalu pergi meninggalkan Li Ing yang masih berdiri melamun. Dengan langkah tegap dan hati panas Han Sin keluar dari taman, langsung pergi mencari Siokho. Dalam urusan mengenai diri Li Ing, tidak ada sungkan-sungkanan lagi. Biarpun selama ini Siokho memperlihatkan diri sebagai sekutu yang baik, juga sebagai pembela Tiong Gipai, akan tetapi dalam urusan mengenai diri Li Ing, dia tak boleh berlaku sungkan lagi. Dia harus menempatkan diri sebagai pelindung kebahagiaan gadis itu kalau ia gagal menempatkan diri sebagai calon jodohnya. Tak seorang juga pun, baik Siokho atau siapa juga, boleh menghancurkan kebahagiaan hidup. Gadis itulah tidak percaya kepada Siokho, tidak percaya dalam hal kasih sayangnya terhadap Li Ing lah harus memperingatkan Siokho agar jangan main-main dengan Li Ing, jangan menjadikan gadis itu korban ketampanannya. Akan tetapi ia tidak dapat menemukan Siokho. Sebaliknya ia malah bertemu dengan Siokho di halaman depan bangunan Hoa Lian Pai. Lim suha kau hendak kemana? Tanya Siokho yang melihat wajah orang muram. Aku mencari saudara Oei Siokho, dimanakah dia jawab Hansin secara singkat dan kaku. Dia tadi turun ke sana, mungkin dia hendak mandi di pancuran air, kata Siokho. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, dengan langkah lebar Hansin lalu menuju ke jurusan yang ditunjuk. Tidak enak perasaan Siokho. Diam-diam pemuda ini lalu mengejar dan mengikuti Hansin dari jauh. Semenjak terjadi persaingan dalam memperebutkan kasih Li Ing, memang diam-diam Siokho selalu merasa khawatir kalau-kalau terjadi apa-apa antara Siokho dan Hansin. Dia sendiri memang sudah mengalah terhadap Siokho dan sekarang ia khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu, kalau-kalau Hansin yang jujur dan keras hati akan menantang Siokho. Maka ia mengikuti dan bersiap-siap, kalau perlu melindungi Siokho, suan penolongnya yang selamanya akan ia bela. Betul saja, ketika tiba di dekat pancuran air gunung yang dari kejauhan sudah terdengar suaranya, Hansin melihat Siokho sedang hendak membuka pembungkus rambut kepalanya. Siokho mendengar tindakan kaki orang dan cepat menengok, kelihatan pucat dan kaget sekali melihat Hansin sudah berdiri di belakangnya. Kau, kau mau apa mengikuti aku? Tanyanya gagat karena ia tadi benar-benar kaget melihat Hansin di situ. Melihat kegugupan orang, Hansin inakin merasa yakin bahwa tentu Siokho sudah merasa mempunyai kesalahan, sudah merasa bersikap palsu di depan Ling dengan senyum sendiri. Ia berkata, biarpun kau mencuci dirimu sampai air pancuran habis, kau takkan mampu membersihkan diri dari kepalsuan Siokho makin terkejut. Cepat ia membenarkan lepak kain pembungkus kepalanya, lalu menghampiri Hansin, matanya yang tajam itu menatap penuh selidik. Eh, Saudara Lim, kau kenapakah? Kau kelihayaan tidak sewajarnya, apakah kau sakit? Ada perlu apa kau mencariku orang si OEI, ketahuilah. Aku datang mencarimu untuk menyatakan bahwa aku melarang kau menggoda nona Li Ing. Aku yang akan menghajarmu kalau kau berani mempermainkannya dengan ketampanan Bu Siokho menjadi merah mukanya, matanya berapi. Dengan jari telunjuknya menudin ke arah hidung Hansin, dia berseru. Saudara Lim Hansin, kau ini siapakah berani bicara begitu kepadaku? Kau peduli apa dengan semua urusan ku Hansin mencabut keluar sepasang senjatanya, kipas dan piknya lalu berkata, suaranya keras, urusanmu yang lain aku tidak peduli, akan tetapi kalau kau menggoda Li Ing aku akan mengadu nyawa dengan kau tidak rela melihat Li Ing menjadi korban Bu Siokho tertawa mengejek. Heh, laki-laki tak bermalu. Kalah bersaing menjadi gila karena cemburu dan iri hati. Kau sendiri kalau becus, kenapa tidak merampas kasih sayang Li Ing? Mengapa kau tumpahkan kemarahan kepada ku Li Ing seorang gadis suci, tidak patut bersisihan dengan kau yang bersikap palsu? Kau sudah mempergunakan pengaruhmu untuk menguasai orang-orang Hoa Lian Pai dan kau pergunakan kemanisan mulutmu untuk menjatuhkan hati Li Ing. Apa kau kira aku tadi tidak melihat semua itu? Orang Si Oe I, pendeknya kalau kau tidak berjanjian menjauhi Li Ing, terpaksa aku menantangmu untuk bertempur. Eh, eh, orang Si Lim. Kau kira aku takut kepadamu? Sungguh muka tebal, kalah bersaing marah-marah aku tidak menghendaki Li Ing dengan paksa. Aku lebih suka melihat gadis itu berjodoh dengan saudara Siok Bun atau tidak menikah sama sekali daripada melihat diaklak sengsara di dalam tanganmu yang palsu dan kotor, keparat, kau menantang dan menghina, Siok Ho mencabut keluar pedangnya. Dua orang jago muda itu sudah siap-siap untuk bertanding mati-matian. Tiba-tiba melompat keluar Siok Bun. Pemuda ini pun sudah memegang senjatanya, gaaktan yang bersinar putih. Datang-datang ia mencelah Hansin. Saudara Lim, sepak terjangmu kali ini benar-benar amat mengecewakan hatiku, benar-benar tak dapat dipuji sebagai sikap seorang gagah. Kau menantang dan hendak menyerang adik Oe I hanya karena kau cemburu dan iri hati. Kalau memang Nona Li Ing dan adik Oe I sudah saling menyintai, mengapa kau tidak tahu diri dan mundur? Ah, saudara Lim Hansin yang baik. Di dunia ini tidak hanya ada Li Ing seorang, dan menjadi gelap mati karena cinta benar-benar memalukan dan tidak layak menjadi sikap orang gagah. Di mana kejantananmu? Merah muka Hansin mendengar teguran ini. Siok Tuako, kata-katamu memang tepat. Akan tetapi kau salah duga. Aku bukan marah karena iri hati dan cemburu. Aku melakukan semua ini demi kebahagiaan Nona Soli Ing karena aku yakin bahwa saudara Oe I ini takkan membahagiakan hidupnya kelak. Maka aku bersikap seperti ini dan aku ulangi lagi. Kalau saudara Oe I tidak berjanji menjauhinya, aku menantangnya untuk bertempur boleh? Boleh, aku pun tidak gentar. Kata Oe I Syok Ho Samlil melangkah maju, pedang siap di tangan. Tahan, I Syok Bun melompat ke depan dan menghadapi Hansin. Wajahnya agak pucat dan suaranya terdengar keren ketika ia berkata, sungguh menyesal sekali bahwa aku harus menyatakan ketidaksenangan hatiku terhadap sikapmu itu, saudara Lim. Seperti juga kau atau aku, saudara Oe I Syok Ho ini bebas memilih siapa saja menjadi kekasihnya, dan bukanlah salahnya kalau Nona Soli memilih dia. Alasanmu itu kosong belaka dan biarpun selama ini aku selalu kagum kepadamu dan menganggap kau tidak saja sebagai tawan seperjuangan, akan tetapi juga sebagai saudara, sekarang terpaksa aku tak dapat tinggal diam dan akan menjadi lawan dan musuhmu kalau kau lanjutkan sikapmu yang tak baik terhadap saudara Oe I Syok Ho. Aku mewakili ayah dan di sini aku mengharapkan ketenteraman. Kalau kau tidak suka tinggal di sini lagi, kau boleh tinggalkan kami wajah Hansin sebentar pucat sebentar merah. Sama sekali tidak disangkanya Syok Bun akan semarah itu dan akan membela Syok Ho mati-matianlah tidak takut, biar andai kata harus bertempur melawan dua orang ini. Akan tetapi ia tidak ada urusan dengan Syok Bun, pula tadi ia hendak menantang Syok Ho juga bukan karena urusan lain kecuali mengenai diri Li Ing kalau Syok Bun sudah memihak Syok Ho, benar-benarkah dia yang keterlaluan dan bersalah? Hansin orangnya jujur dan baik hati, sekarang ia mulai ragu-ragu akan kebenaran sikap sendiri. Aku perlu memikirkan hal ini seorang diri. Syok Tuako, aku hendak pergi dulu, biar lain kali kita bicara lagi. Setelah berkata demikian, Hansin lari cepat turun gunung sambil menyimpan kembali sepasang senjatanya. Dua orang muda itu, Oe I Syok Ho dan Syok Bun, berdiri seperti patung memandang ke arah perginya Hansin. Sampai lama mereka tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara. Akhirnya terdengar Syok Bun menarik nafas panjang dan berkata, Kasihan sekali saudara Hansin, memang harus dikasihani dia, jawab Syok Ho sambil menyimpan pedangnya. Akan tetapi salahnya sendiri, lah tidak boleh begitu lemah karena pengaruh cinta kasih tak sampai. Sebagai seorang pendekar ia harus berhati teguh dan kuat, Syok Ho tak menjawab dan keduanya diam agak lama. Syok Tuako, kenapa kau tadi membelaku? Bukankah kau juga tahu betapa saudara Lim itu mencintai nona Li Ying? Kenapakah seakan-akan berdiri di pihakku dan lebih suka melihat Li Ying di sampingku? Syok Bun mengerutkan kening, agaknya sukar untuk menjawab. Karena kau pun mencinta So Li Ying dan ia juga mencintamu, karena, karena aku lebih senang melihat kau menjadi jodohnya sehingga kau dan dia hidup bahagia, Syok Tuako, kenapa kau justru memperhatikan kebahagiaanku? Kenapa kau tidak memperhatikan kebahagiaan saudara Lim? Tidak melihatkah kau tadi betapa hancur hatinya? Apa kau tidak dapat membayangkan betapa akan menderita batinya kalau Li Ying sampai menjadi kepunyaan orang lain? Syok Tuako, kenapa justru kau mengalah kepadaku saudaraku yang baik? Mengapa kau masih mengajukan pertanyaan seperti itu? Hansin boleh jadi sahabatku yang baik? Kawan seperjuangan yang kuhormati, akan tetapi dibandingkan dengan kau, tentu saja aku berfihak kepadamu. Kau adalah penolongku, kau orang yang kuanggap paling mulia dan karenanya aku ingin melihat kau bahagia, Syok Tuako mengerutkan alisnya yang hitam. Jadi kau mau bilang bahwa kau lebih sayang kepadaku daripada Hansin tentu saja dan kasih sayang serta pembelaanmu itu berdasarkan atas pertolonganku dahulu itu ketika kau terluka oleh pukulan Hek Tuak Chiang? Jadi artinya, kau hendak membalas budi Syok Bun mengangguk akan tetapi cepat disusul dengan suaranya? Tidak. Tidak hanya untuk membalas budi, entah kau, kau kuanggap seperti saudaraku sendiri, malah lebih dari itu. Saudara Syok Ho, entah mengapa, di dalam hatiku, aku hanya ingin melihat kau bahagia Syok Ho tertawa, suara ketawanya aneh sehingga Syok Bon menatapnya dengan heran. Syok Ho menahan ketawanya dan bertanya lagi, suaranya kini sungguh-sungguh dan sepasang matanya memandang wajah Syok Bun penuh selidik. Syok Tuako, katakanlah sejujurnya. Bukankah kau mencinta nona liing dulu memang, jawab Syok Bun cepat tanpa ragu-ragu, memang aku suka dan kagum kepadanya, sampai sekarang pun masih suka dan kagum. Akan tetapi mencinta. Tidak lagi, semenjak ku ketahui bahwa kau mencintainya eh, Syok Tuako. Jadi kau beratkan aku daripada nona liing Syok Bun mengangguk. Lebih berat daripada siapapun juga, tiba-tiba muka Oe Syok Ho menjadi merah sekali dan pemuda ini tertawa sambil mendengahkan mukanya yang tampan. Suaranya tergetar aneh ketika ia berkata, kau manusia aneh. Hampir ku katakan kau gila setelah berkata demikian ia lalu melompat dan berlari cepat meninggalkan Syok Bun. Pemuda ini berdiri bengong, lalu mengangkat pundak. Apa hendak dikata? Memang hatiku berat sekali padanya, aha, aku cinta kepada saudara Oe Syok Ho lebih besar daripada cinta kepada liing memang aneh, pantas dia menganggap aku gila. Mungkin aku sudah gila, dengan perlahan Syok Bun naik lagi ke puncak, pikirannya tidak karuhan. Dapat dibayangkan betapa herannya ketika seorang anak murid Hoa Lian Pai memberitahu kepadanya bahwa Nona So minta bertemu dengan di abi ruangan dalam, di Lian Butia, tempat berlatih silat. Bergegas Syok Bun pergi ke ruangan itu dan mendapatkan liing duduk di atas bangku seperti patung, mukanya agak pucat dan ada tanda-tanda basah di tipinya seperti orang baru menangis. Syok Bun merasa kesehan, mengira bahwa gadis ini tentu kembali teringat ayahnya dan menangis sinasinya. Akan tetapi sesungguhnya liing bukan hanya menyedihi ayahnya. Memang ia masih berduka dan berkabung karena kematian ayahnya, akan tetapi pada saat itu ia menghadapi persoalan lain yang membuat ia ingin sekali menangis menggerung-gerung saking bingung dan jengkelnya. Sikap Syok Hoa tadi di Taman Bunga telah mendatangkan perasaan tidak karuan kepadanya, membuat ia bingung dan tak tahu harus berbuat apa kecuali menangis. Setelah ia puas memeras air mati di dalam kamar, ia mengambil keputusan untuk berterus terang minta pendapat Syok Bun. Ia dihadapkan kepada persoalan yang membingungkan hatinya. Han Sin menyatakan bahwa dia lebih baik menjauhkan diri dari Syok Hoa dan lebih patut menerima cinta kasih Syok Bun. Sebaliknya, Syok Hoa menyatakan bahwa jodohnya yang paling baik adalah Han Sin. Bagaimana ini? Ia mengambil keputusan untuk bertanya kepada Syok Bun. Kalau sikap Han Sin dan Syok Hoa boleh dibilang aneh sekali ia kira tidak demikian dengan Syok Bun. Ia sudah mengenal Syok Bun sebagai seorang pemuda gagah yang kiranya takkan mau membohong. Ketika melihat Syok Bun datang, Li Ing Bung coba tersenyum lalu mempersilahkan pemuda itu duduk. Kuharap kau sudah sehat, Nona, kata Syok Bun halus, terima kasih. Kau selalu baik sekali Syok Tuako. Maaf kalau aku mengganggu. Aku sengaja memanggilmu untuk menanyakan sesuatu yang amat penting dan ku harap kau suka bersikap jujur dan suka membantuku, melihat kesungguhan sikap dan kata-kata Nona itu, mau tidak mau Syok Bun berdebar hatinya dan merasa tidak enak hatinya. Katakanlah, Nona. Kiranya tak perlu lagi aku jelaskan karena kau tentu cukup tahu bahwa aku selalu siap sedia membantumu, Li Ing mengangguk. Aku hanya mengharapkan kejujuranmu, Syok Tuako, ia menarik napas panjang untuk melapangkan dadanya, kemudian sambil menekan perasaannya, gadis itu berkata lagi, Syok Tuako setelah aku jatuh sakit dan berada di tempat ini beberapa lama aku melihat betapa kau dan saudara-saudara Lim dan Oei melepas banyak sekali budi kepadaku. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa kalian bertiga adalah orang-orang yang budiman dan setia kepada kawan yang sedang menderita, akan tetapi, di samping semua ini, entahkah sudah tahu entah belum, aku melihat sesuatu yang tidak enak timbul antara saudara Lim Hansin dan saudara Oei Syok Ho. Kau tentu mengerti betapa aku dihadapkan persoalan yang amat sulit, kalian bertiga begitu baik kepadaku dan dan, ah, bagaimana aku harus bicara? Pokoknya kau tentu sudah maklum bahwa perasaan kalian bertiga adalah sama dan, dan kau tentu tahu pula, Syok Tuako, bahwa sebagai seorang gadis, sukar bagiku untuk menyatakan perasaan dan, dan tak mungkin aku membalas ketiganya, sampai di sini Lim tak dapat melanjutkan kata-katanya dan tak dapat ditahan pula air matanya mengalir turun yang cepat diusapnya. Sejak Lim membuka mulut bicara, Sebuun hanya duduk bengong dengan muka sebentar-pucat sebentar merah. Hebat gadis ini. Bicara begitu belak-belakan tentang perasaan tiga orang pemuda terhadap dirinya, begitu saja dengan jujur dan mengharukan. Sampai lama Syok Bun tak dapat menjawab, hanya memandang wajah yang patut dikasihani itu. Akhirnya, setelah berkali-kali menarik napas panjang untuk menenteramkan jantungnya yang terguncang, Pemuda ini berkata, Nona So, benar-benar aku kagum sekali akan sikap dan kejujuranmu. Semua yang kau katakan itu benar belaka, seujung rambut pun tidak meleset. Akan tetapi, apa yang harus ku katakan? Segala keputusan tergantung kepadamu sendiri, Nona. Bagi aku pribadi, aku mohon maaf sebanyaknya akan sikapku yang lancang dahulu terhadapmu. Sekarang terbuka mataku bahwa aku tidak berharga sedikitpun. Kalau menurut pendapatku, ini pendapatku dan harap Nona maafkan kalau keliru, kiranya adik Oe Isyok Ho yang akan dapat membahagiakan Nona, baru sampai di sini, Syok Bun berhenti dan kaget karena tiba-tiba Li'in tertawa. Suara ketawanya aneh dan mukanya menjadi makin pucat, seperti mayat tertawa. Soul Jahyap. Jangan tertawa seperti itu Syok Bun sampai membentak keras karena merasa ngeri. Kembali Li'in terkekeh dan sambil tertawa ia berkata, dunia sudah miring, apakah kalian bertiga yang sudah gila atau aku yang miring otaku? Sampai tiga kali ia berkata seperti ini dan ia tertawa-tawa akan tetapi kedua matanya bercucuran air mata. Selaka, tentu dia yang miring otaknya, pikir Syok Bun teringat akan keadaan ayah gadis ini yang juga berotak miring. Nona So, cukup. Pergi kau, kalian bertiga palsu semua. Hai 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 Syok Bun kaget dan cepat pergi dari situ, lalu berlari keluar untuk mencari Syok Ho dan Hon Sin, untuk menyampaikan berita hebat ini, bahwa Li'in telah berubah ingatannya. Betulkah gadis itu berubah ingatannya? Tidak demikian. Memang, harus diakui bahwa semenjak ia menjadi murid di Gua Siluman, kadang-kadang ia mendapat rangsangan aneh dan suka berlaku luar biasa tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya, harus diakui bahwa hawa mujijat di Gua itu sedikit banyak mempengaruhi. Akan tetapi pada saat itu ia tidak bingung karena miring otaknya, melainkan ia merasa bingung dan makin ruwet menghadapi persoalan asmara segitiga itu. Siapa orangnya yang takkan merasa repot pikirannya, gadis mana takkan merasa lingelung kalau menghadapi sikap tiga orang pemuda pilihan itu? Syok Ho menyuruh ia memilih Hon Sin, sebaliknya Hon Sin memuji Syok Bun dan sekarang Syok Bun mengajukan Syok Ho. Benar-benar keadaan yang gila dan sukar diterima oleh seorang gadis seperti Li Ingla tertawa karena memang geli dan merasa lucu menghadapi persoalan itu, di samping perasaan kecewa, gemas, malu, dan marah campur aduk menjadi satu. Dianggapnya mereka bertiga itu palsu belaka. Masing-masing dalam sikapnya, dalam gerak-gerik dan pandang matanya, tidak sukar diduga mencinta dirinya. Akan tetapi mengapa mulut mereka malah saling mengajukan saingan mereka? Bagaimanakah sebetulnya perasaan mereka? Li Ing menjadi bingung sekali. Secara terang-terangan Hon Sin dan Syok Bun pernah menyatakan cinta kasih mereka kepadanya. Akan tetapi sekarang secara terang-terangan pula mereka seakan-akan mengundurkan diri dan mengajukan saingan mereka. Apa-apa Anem? Jangan-jangan mereka itu sudah tidak suka lagi kepadaku, pikir Li Ing yang tiba-tiba menjadi sedih. Mendadak ia teringat akan sesuatu, wajahnya berseri dan ia berlari-lari memasuki kamarnya. Sementara itu, dengan gelisah campur terharu, Syok Bun berlari-lari keluar. Dengan gagap ia bertanya kepada murid-murid Ho Alian Pai di mana adanya Syok Ho yang dijawab oleh mereka bahwa pemuda itu berlari turun gunung. Syok Bun cepat menyuruh mereka mengawani Li Ing yang ia katakan perlu dijaga karena sakitnya kamuh, kemudian cepat ia menyusul turun gunung mengejar Syok Ho. Terima kasih telah menonton!